Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Kedutan ialah gerakan otot tanpa disadari pada salah satu atau kedua bagian bibir. Kedutan dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan menimbulkan rasa malu. Bibir kedutan umumnya merupakan kondisi yang tidak berbahaya. Tetapi terkadang dapat mengindikasikan adanya masalah kesehatan yang cukup serius. Bibir kedutan terjadi akibat adanya kesalahan komunikasi antara sara bibir dan otot yang dikendalikan. Kedutan biasanya terjadi pada bibir atas atau bibir bawah secara terpisah. Bibir kedutan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagian besar penyebab bibir kedutan dapat diatasi dengan mudah. Berikut faktor-faktor yang dapat menyebabkan kedutan. 1. Konsumsi kafein berlebihan Kafein merupakan stimulan yang dapat mempengaruhi kerja sistem saraf dan otot. Konsumsi kafein secara berlebihan dapat mengharap pada terjadinya kedutan. Kafein dapat terkandung dalam berbagai obat atau ditemukan dalam kopi, teh, soft drink, dan coklat. Orang yang mengkonsumsi lebih dari 3 gelas kopi per hari beresiko lebih tinggi mengalami bibir kedutan. 2. Neuropati Alkoholik Konsumsi obat-obatan berbaya dan alkohol dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada saraf dan mempengaruhi fungsi otak. Kedutan dapat mengindikasi iritasi saraf akibat obat yang digunakan. Orang yang mengkonsumsi narkoba atau alkohol dalam jumlah banyak dan jangka waktu panjang, serta mengalami spasma otot wajah seperti bibir kedutan dapat mengalami neuropati alkoholik. Kondita neuropati alkoholik mengalami kerusakan saraf perifer. Saraf per mengembangkan otak dan sum-sum tulang belakang dengan otot, tungkai, dan organ-organ sensori. 3. Stres dan Kelelahan Stres kecemasan dan kelelahan ekstrim dapat mengakibatkan bibir kedutan. Saat mengalami stres secara terus-menerus, tubuh dapat berada pada status like or flag response, yaitu respon tubuh ketika berada dalam tekanan. Kondisi ini dapat memicu pengeluaran hormon stres. Peningkatan detak dintung dan naju penapasan, depan flag or flag juga menyebabkan otot-otot di wajah mengencang tanpa disadari. 4. Bales Felsi Penderita Bales Felsi mengalami kelumpuhan otot sementara pada satu sisi wajah. Kondisi ini dapat menimbulkan gejala yang berbeda-beda pada setiap penderita. Beberapa penderita Bales Felsi mengalami kesultan untuk menggerakkan otot-otot pada wajah. Sementara penderita lainnya dapat mengalami bibir kedutan dan kelemahan pada satu sisi wajah. Penyebab pasti dari Bales Felsi tidak diketahui, tapi kondisi ini diduga berkaitan dengan virus herpes oral. 5. Spasma Hemifacial Spasma Hemifacial disebut juga konvulsif, yaitu spasmi atot yang terjadi pada satu sisi wajah. Spasmi paling umum dialami oleh wanita berusia lebih dari 40 tahun. Spasmi Hemifacial bukan kondisi yang berbahaya, tapi dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan mengganggu. Kondisi ini terjadi akibat kerusakan pada saraf kranialan ketujuh yang mampu mempengaruhi otot wajah. Kerusakan otot dapat disebabkan oleh adanya kondisi lain atau akibat adanya pembuluh darah yang menekan saraf. 6. Sindrom Touret Sindrom Touret merupakan kondisi yang menyebabkan penderita membuat suara atau gerakan berulang tanpa disadari. Kondisi ini menyebabkan ketidaknyamanan dan gangguan beraktifitas, tapi tidak berakibat fatal. Pria memiliki resiko 3 hingga 4 kali lebih tinggi mengalami sindrom Touret daripada wanita. Kejelasin sindrom Touret biasanya muncul di masa anak-anak. Penyebab dari sindrom Touret tidak diketahui, tapi diduga merupakan kombinasi dari faktor genetik dan lingkungan. 7. Penyakit Parkinson Penyakit Parkinson merupakan suatu kelainan otot yang menyebabkan tremor, kekakuan, dan gerakan lambat. Penyakit ini bersifat degeneratif, yaitu bertambah buruk seiring waktu. Kejelas awal penyakit Parkinson biasanya meniputi bibir gedutan bersama dengan tremor pada dagu, tangan, atau kaki. Beberapa langkah berikut dapat mencegah kambuh atau terdirinya bibir gedutan. Mengurangi konsumsi kopi harian hingga kurang dari 3 gelas atau menghindari makanan yang mengandung kafein sepenuhnya. Mengurangi atau menghenti konsumsi alkohol. Memperbanyak konsumsi makanan dengan kandungan karim tinggi seperti brokoli, bayam, pisang, dan alpukat. Mengaplikasikan tekanan pada bibir menggunakan jari dan kain hangat ulangi 4 hingga 5 kali. Demikian penyakit bibir gedutan dan pencegahannya. Tulis di kolom komentar bila ada yang ingin disampaikan. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan peningkatan ilmiah. Direview tenaga alih dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat. Terima kasih telah menonton!